Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Bronson Audio Ini salah satu rekanan bengkel audio kita Yang untuk upgrade Mau ganti head unit, mau ganti speaker Masang perdam bisa banget disini nih Alamat lengkapnya ada disini Nah kali ini gue bawa mobil HR-V kita nih Karena kan HR-V ini audionya Head unit udah kita ganti Kemarin pake Asuka Habis itu udah gue pasangin perdam nih Dari noise kill Nah suaranya udah enak Tapi namanya kebutuhan Namanya kita sering dipake daily nih mobil Jadi perlu yang lebih bagus lah audionya Nah karena audio mobil ini standar banget Jadi gue harus upgrade nih Gue sempet pante-pantekan juga Sama Bernard Hah ini dia orangnya Halo Mas Bernard Halo Mas U, gimana Seth? Nah keliatan di belakang langsung normal aja nih Pas banget ya Pas banget Mas Bernard Jadi kan gue mobil ini kan udah gue upgrade di bagian Untuk perdamnya nih Perdam ya Karena begitu kaleng lah HR-V ini kan salah satu kaleng juga Jadi udah kita upgrade gue pengen upgrade audionya juga nih Karena audionya kan standar banget Iya Nah karena gue ngerasain di mobil Fortuner tuh Itu enak banget SQ-nya Habis itu juga mobil kita yang lain tuh audionya udah di-upload Ini sendiri nih yang belum nih, kasihan nih Ya ini nanti kita imbangin lah Ini kan rencananya nanti bakal speknya lebih tinggi sedikit daripada Fortuner nanti Oke Kita bakal menggunakan nanti ampli-ampli yang lebih ready untuk kompetisi Oke siap Terutama di bagian monoblock Terutama power pedalnya Oi Itu tuh Karena kenapa gue milih HR-V ini salah satunya adalah dashboard terbaik Banyak yang boleh Kabinnya privilege Ah bener Kabin itu Para audio sistem kabinnya privilege Itu ya salah satu alasan ya kenapa orang main audio SQ itu di HR-V ini ya HR-V banyak juga Ya mobil-mobil tertentu, si RV turbo juga sebenarnya bagus Iya Sebuah mobil kan dashboardnya beda-beda Ada yang pendek, ada yang landai, panjang Itu tuh semua tuh pengaruh, ke pantulan suara Oke Ke common self speaker Hasil akhirnya seperti apa itu pengaruh banget Pengaruh banget Nah Satu udah gue request nih Kan karena bagasi mobil ini kan cukup besar nih Tapi gue gak pingin yang gimana-gimana nih audionya Kalau dibuatin kayak OM look-OM look itu bisa gak sih dibuatin kayak minimalis gitu bisa ya Dibuatin minimalis bisa, jadi ini kan ada lantai ya Bener, ini ada buat banseretnya nih Ini nanti kita manfaatin aja nih Kita custom panen ulang, kita custom itu nanti flat Oke Jadi nanti mau misal mau buat bawa-bawa barang masih bisa Masih bisa ya Bisa Nah karena mobilnya juga sering dipake untuk bawa-bawa barang Kadang-kadang holding suit juga pake mobil nih Iya Karena kalau kita kasih yang box-box yang ada agam makan tempat kayak sayang aja gitu gak kepake ya kan Nah berarti ini gue tinggalin aja, pengerjaan berapa lama nih Mas Kernat? Pengerjaan berapa ya? Kurang Dua minggu lah ya Dua minggu ya? Kurang lebih dua minggu, dua tiga minggu lah ya Karena disini kita akan bermain treatmentnya ekstra Karena ini kan nanti bakal ngarah kompetisi Oke Kita bisa kayak mobil-mobil harian ya Iya Jadi kita ada custom panen mitgas juga nanti Belum lagi custom pillarnya Oke Itu measurementnya, penyukurannya semuanya harus akurat Nah itu dia yang gue surga dari sponsor audio, bener-bener akurat guys Oke Mas Kernat, gue tinggal aja Oke siap Nanti progressnya kabarin gue Kita lanjutin konten ini Oke thank you Yoi Akhirnya HRV kita sudah selesai Mas Kernat Widih Ini kan sudah gue tinggal udah setahun ya Dari 2023, sekarang udah 2024 nih Udah ganti tahun Nah ini mobil progressnya udah berapa persen sekarang? 100% Udah 100%? Udah 100% Udah selesai Udah selesai Tapi satu Apaan? Ini kan nanti kita mau arahkan ke kompetisi Nah untuk tuningnya itu nanti ada beda cerita lagi tuh Oke berarti ini untuk sekarang settingan dulu Untuk settingan daily Iya daily Oke Masih banyak yang bisa dirapihin lagi deh suara ini jauh Jauh lebih bagus Jauh Ini aja udah bagus banget Nah gue pengen kasih tau nih Mobil ini Itu budgetnya di 80 juta Jadi audionya itu senilai Ya perkiraan hampir 80 juta Dan biasanya kalo konten itu Mas Bernat Ada Nominal-nominalnya ya Kelasnya ya? Iya ada kelas-kelasnya Nah itu kelas berapa sih? Dari berapa tuh biasanya? Itu ini paling kelas berapa ya? Masuknya ke 100 apa di bawah 80 apa gimana kalo yang ini? Biasanya sih pasti ya ke 100 lah Kalo misalnya ada kelas 100 ya kelas 100 Cuman kan kalo di kompetisi audio itu masuknya Ya hitungannya dollar ya Hmm Nah dollar itu nanti belum dihitungin nih Nanti kira-kira bisa masuk kelas mana nih Oke Berarti kalo di rupiahin 80 juta Kalo di dolarin bisa ya Berapa ya itu hitungannya? Berapa ya? Ah Abis ini lakuknya Antara 5 sampai 10 ribu Jadi kemungkinan ikutnya selas 10k Oke 10k Itu dia Nah Mas Bernat Ini kan pasti temen-temen gak sabar Barang-barang apa aja yang dipake di mobil ini nih Ya Boleh kita kasih lihat gini Nah ini kan gue langsung lihat belakang nih Mungkin dari belakang dulu kali ya Apa aja nih Mas Bernat yang udah kita pasang disini nih Ini yang pastinya sekilas Disini kita custom full panelnya Ya Ada subwoofer Sudah pasti keliatan dari jauh juga Disitu ada untuk tempat kelistrikannya Oke Fuse distribution itu dari aki utama ya Ini bagian kini nih Jadi jalurnya itu dari aki utama Satu kesini Dari sini dipecah ke 4 Ada 2 ampli Satu prosesor Oke Dan disini untuk groundnya Oke Untuk subwoofer disini kita pake 10 inch 10 inch? Ya itu dari Rainbow Rainbow dari Jerman Oke 10 inch itu udah cukup banget nih buat nanti Spek SQ nya itu udah pasti enak banget denger ya Karena gue bukan butuh yang untuk jedak-jeduk ya Ya Untuk menghasilkan suara yang bebas itu yang bagus Ya kita juga makanya menggunakan monoblock ampli Itu dari crescendo 5A1 Itu kelas AB Oke Kelas AB pure amplifier Nah Jadi dia bisa menghasilkan suara yang murni gitu Oke Nah ini ada yang baru nih gue liat nih Biasanya kan gue tau crescendo, Rainbow Nah ini tengah tadi apa lu bilang? Goldthorn Itu apa dia? Power? Itu power Sebenernya unitnya ini DSPM dia Prosesor dan amplifier Tapi disini kita cuma pake line out nya aja Oh Line out aja Jadi ampli bawaan dari Goldthorn itu gak kita pake Kita pake ampli eksternal semua Yaitu ada crescendo Revo 54 dan Revo 5A1 Gitu Oke Satu 4 channel yang satu monoblock Nah Ini kan udah Groundnya udah bagus Powernya udah bagus Nah kalo untuk aki Kalo misalkan temen-temen maskinya Ini kan masih standar? Aman gak sih? Aman 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 banget? Ini masih sangat aman Biasanya yang udah Butuh-butuh aki kedua Atau aki ketiga Atau butuh isolator Nah itu udah spek yang benar-benar ekstrim Powernya bisa ada 6 Oh Dan output powernya tuh gede-gede gitu kan Nah itu ya Oh contoh kayak di bengkel kita di Bronson Itu ada mobil yang gede-gede tuh kok Itu akhirnya satu-dua ya? Ya yang spek-spek unlimited Iya Itu udah pake tuh Oh berarti kalo temen-temen pake yang ini Berarti satu aja standarnya udah cukup ya? Iya Oke Dan ini juga rapi pemasangannya Kita buat simple Buat simple Ini akrilik apa kaca? Akrilik Oh ini akrilik? Sebening ini guys Bening banget itu Bening banget, gue kira tadi gak ada kacanya atau mikanya Kayak bolong ya Bener Bener Ini juga tuh ada yang support Disini kita design Ada nanografi nya Iya Terus ada HSR wheel X Bronson Bronson Support B nya ada rainbow, crescendo, goldcoun, dan Bioskill Nah Kita ke bagian depan nih Nat Karena bagian depan ini sedikit berbeda Iya Dan standarnya jauh dibedain Ayo kita lihat Nat Nah untuk di bagian depan Nat Ini kan gue lihat ada pilar yang sudah di custom nih Ini apa-apa aja di barang-barangnya nih? Disini speaker depan kita pakai Rainbow Anniversary Edition Hmm Nah di pilar A nya kita custom nih Untuk penempatan sih Disebutnya Twitter So Mid Range Coaxial Oke Jadi ini keunikannya speaker yang kita pasangkan di mobil ini itu Ini 3 way, tapi coaxial Nah kalau misalnya secara visual Memang ini terlihat seperti full range dan juga speaker mid bus Jadi istilah kasarnya 2 way gitu kan Iya 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 Karena disini dia berbeda sendiri dibanding full range umumnya Karena dia ada Twitter di bagian tengahnya nih Oh jadi nggak makan tempat Betul, dan ini versi Anniversary Edition Dari Rainbow Mereka ngeluarin speaker seperti ini Jadi ada mid range nya Lalu di tengah nya ada dom untuk si Twitter ya Nah jadi ini bener-bener simpel Gue lihat kan biasanya Mobil-mobil teman-teman gue tuh kayak Dia 3 way sampai ada 2 biji Iya ada Twitter ada mid range Nah berarti ini disatuin jadi nggak makan tempat Terlihat simpel Jadi pilarnya itu masih aman gitu loh Iya betul Kan banyak kayak mobil Dipasangin 3 way, pilarnya gede-gede Jadi menghalang penglihatan ini aman banget nih Iya ini slim banget nih Ini bisa jadi solusi buat orang-orang itu Customer-customer yang ingin bermain apa ya Terkesan suara 3 way Iya Tapi penampilannya tetap simpel seperti 2 way Nah itulah sesuai dengan konsep yang gue mau Jadi mobil kelihatannya simpel Biasa-biasa aja Pas diidupin suaranya nggak biasa Luar biasa Iya detailnya dapat Seperti 2 way Persis sama sekali panggungnya tinggi Iya Nah untuk bahan ini sendiri nih Nat Ini bahannya apa nih? Untuk pilar sendiri Ini bahannya kita pertama kita cetak Itu kita pakai dempul Dempul, resin semuanya kita cetak Berulang-ulang Iya Kita halusin prosesnya Jadi lumayan panjang ya lalu Untuk lining seperti ini nih Ini setelah sebelum finishing Oke Setelah kita lining pun masih kita finishing lagi Kita halusin lagi Oke Dan ini kita buat nggak asal sehari Jadi ini kita prosesnya bisa 3 sampai 4 hari Terutama untuk pilar-pilar yang kontes Itu treatmentnya pun juga berbeda lagi Nah disini bisa merasakan ini pilar padat banget Benar Makanya gue tanya kenapa Ini pilarnya padat Kayak batu Dan mengarah si speaker nya ini Ini benar-benar yang satu ke gue Yang satu ke Bernard Jadi ini kan dipikirkan banget nih Nat Angle Angle nya? Sesuai perhitungan semua Jadi nggak cuma sekedar naruh speaker Semuanya benar-benar diperhatiin Mulai dari tingginya Masuk ke dalamnya Gitu kan Apalagi untuk kompetisi Itu ada rules-rulesnya dia nggak boleh asal ada Segitunya? Iya Ada rulesnya untuk pilar juga Nah berarti yang standarnya kan Kalau HR-V ini ada di depannya tuh Berarti itu nggak dipakai ya? Mati udah Udah dicabut aja tuh Soketnya Soketnya dicabut Oke berarti nggak berguna Nggak apa-apa guys juga Ngapain menambahin aja disitu kan? Iya Selanjutnya untuk speaker pintu Iya Berarti ini ganti juga nih 4-4 nya Speaker pintu ganti juga Itu pakai apa? Ini kita pakai sama, Rainbow Universe nya Oh jadi satu set Satu set Nah tapi disini kita custom panel mid-bus Oke Custom panel mid-bus itu Contohnya Apa ya Kita bobok 2 trim nya Oke Karena kan pada umumnya kalau yang harinya tuh Mid-bus nya ada di dalam 2 trim tuh Bener Nah ini kita langsung keluarkan Langsung kita direct keluar Supaya kita bisa Mencari suara tuh yang lebih tegas Lebih akurat juga dari speaker mid-bus ya Jadi performance nya juga jauh lebih maksimal Ngelihatnya enak Suaranya enak guys Iya Looks nya elegan Betul Buka pintu Wah ini pasti mobilnya audionya bagus Seorang gitu kan mikirnya Apalagi finishing nya ini dengan crystal cone ini udah cakep banget Yoi Keren 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 Selanjutnya Untuk head unit Ini kita pakai apa? Ini kita pakai Pioneer DMA ZS 9350 Seri paling tinggi dari Pioneer Oke Nah ini sendiri Berarti sudah bisa Apple CarPlay Android Auto bisa? Sudah bisa dan sudah wireless Oh berarti nggak pakai kabel-kabel lagi ya Nggak perlu Iya karena ini full nih Layarnya juga full Dan gue suka mencetnya itu enak Dia sensitifnya bagus Iya sensitifnya bagus Bukan yang seperti Android-Android yang biasa kita lihat mungkin ya Ditekannya harus tekan banget Iya Abis itu kalau keringat sedikit nggak mau Nah tapi ini belum bisa untuk Android ya Untuk Android maksudnya gimana? Sistem Android belum ada berarti? Belum Belum Tapi disini Uniknya dari Pioneer ini dibanding unit brand yang lain Dia bisa YouTube Oke Karena ini ada fitur carafe assist Oh Nah ini yang nggak punya dari kompetitornya Ini yang nggak dipunya dari kompetitornya Jadi keunggulan Pioneer ini Salah satu Oke Dia punya carafe assist bisa kita buat untuk buka YouTube Bahkan browsing Oh Cakep Dan ini berapa inch Nat? 9 inch 9 inch sudah cukup lah Ini kan Tuh Frame-nya aja Iya Udah bisa Nah kalau untuk Bronson sendiri Berarti lu Menyediakan ini? Menyediakan Ini salah satu unit yang best seller Nah itu Lu tinggal datang ke Bronson Mau ganti head unit Apa aja ada lah pokoknya Segala merek ada Mau yang Android Mau yang ada Pioner begini nih Lengkapu pokoknya Ya udah Hi-Rest juga Udah Hi-Rest? Udah support lah ini Oke Nah Tuh Suaranya tuh Bening banget ya Bening banget nih Aduh itu tuh yang perlu tuh Bener-bener petikan gitar itu emang Kerasa banget Terus juga Elemen-elemen lagu Mandarin ini kan cenderung banyak elemen yang frekuensi sangat tinggi ya Di tingginya itu Dan di titik-titik frekuensi yang krusial Itu semua kita atur Semua lewat proses final tuning supaya nggak sakit di kuping Oke Nah Gue takut kelupaan Ini berarti udah connect nih Audio String Suite-nya sama ini udah? String Control udah connect Oh Iya kemarin gue nggak bisa Beda-beda Berarti udah bisa ya Ini udah connect, aman Next, Previous, Volume Up, Volume Down semua aman Hah Itu yang penting Jago Nah Tadi gue lihat Nat Di bawah itu ada tombol-tombol peteran apa itu? Ini controller Oh itu controller Itu disebutnya kalau Semacam director ya Jadi dia itu langsung terkoneksi ke prosesor Jadi ini berfungsi kalau misalnya kita mau ganti preset Mau naikin subwoofer level Atau master volume Nah ini berfungsi Ini juga Perannya cukup krusial ketika kita contest Oke Jadi kalau untuk daily sih mungkin nggak terlalu tersentuh ya Cuma kalau untuk contest ini berperannya cukup penting Oh iya Karena kita nggak tuh preset dari sini Iya 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 Itu guys Pentingnya Ada modul itu disana Gue nggak tau nih Kok ada tambahan gue Kira suket lighter Rupanya bukan Ternyata modul buat presetnya Wah Ini mobil Bakal gue pake kemana-mana nih Nat Ini udah pasti enjoy banget Oh enjoy lah Turing pake ini enak banget nih Nggak berasa tau-tau udah 1000 kg aja Ayo jangan dong Kejauhan seribuman Ini deket-deketnya ke Lampung kayak Kemana kayak Bandung boleh lah Oke Nat Kita keluar lagi aja Nat Nah Nat Nah Nat Pokoknya ini mobil Kalo ada contest Kalo ada Lu undangan contest Lu bawa mobil ini Kita ikutin contest Karena gue pengen tau nih Kita kan udah modifikasi Udah ngegarap Ibarat kata udah buang Cuan ya kan Waktu Nah Jadi Kalo nanti ada biagama atau apa Kita mencoba lah Kita ngetes lah Uji CRV ini Gitu ya Nat ya Ya aman Masul bisa di-order Siap Oke Nat Berarti mobil udah bisa gue bawa pulang Gua dengerin di jalan ya Dienjoy dulu aja Nah ini berarti gak ada running-running nih Mau di setting-setting Pakai aja dulu ya Pakai aja dulu Oke siap Puas-puasin dulu Siap Nat sekali lagi Thank you very much Nah guys gimana modifikasi di mobil HR-V ini Audionya 80 juta guys Gak main-main Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di-like, di-subscribe, 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 di-subscribe Sultan pamitu diri Ingat velg, ingat HCR Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa